Diduga terlibat kasus dugaan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, salah seorang PNS yang bekerja di puskesmas pembantu di kota Bengkulu ditangkap tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu beberapa hari lalu. PNS bersangkutan saat ini masih dalam pemeriksaan, sedangkan anak yang diduga menjadi korban pencabulan berusia 7 tahun. Menyikapi hal tersebut, pemerintah kota menyerahkan sepenuhnya kasus kepada penegak hukum. Dikatakan asisten dua pemerintah kota, Sehmi Alnur, jika terbukti melakukan perbuatan asusila, PNS bersangkutan akan mendapatkan ganjaran hukum atas perbuatannya. Sementara untuk sanksi terhadap dirinya yang berstatus sebagai pegawai, akan diambil Pemkot jika sudah ada ketentuan hukum tetap. Kalau sudah kelakuannya sudah tidak bisa ditolirir, itu ya penegak hukum yang harus melakukan. Artinya kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan? Ya kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau seandainya nanti terbukti, ada sanksi mungkin, Kak? Ya ada sanksi, ada sanksi-sanksi jelas itu diatur dengan disiplin pegawai. Disiplin pegawai itu penegakannya ada di BKD, di bagian disiplin. Ferdinian Sia, RBTV melaporkan.